Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Akhirnya lengkap sudah seluruh quirk yang deku dapatkan Dari seluruh pewaris one for all sebelumnya Sebab quirk terakhir yakni quirk dari pewaris kedua Akhirnya dibongkar pada chapter 368 So sudah saatnya untuk kita membahas konten explain seluruh quirk pewaris one for all Mulai dari quirk milik Nana Shimura sampai dengan quirk milik Shigaraki Yuichi Oh iya sebagai catatan, konten ini adalah revisi dari konten sebelumnya Yang saya pernah buat pas tahun lalu Dan juga kita tidak akan memasukkan deku dan all might Karena pada dasarnya mereka berdua tidak punya quirk dasar atau disebut sebagai quirkless Serta akan saya urutkan mulai dari quirk pewaris ketujuh hingga pewaris pertama Tapi sebelum lanjut subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Quirk Float Quirk Float adalah quirk yang terdapat dalam inti one for all Quirk ini adalah quirk milik Nana Shimura yang juga sebagai pewaris one for all ketujuh Kemampuan dari quirk ini cukup sederhana Yakni bakal membuat penggunanya dapat mengambang di udara Namun kekurangannya tak dapat bermanufur dengan baik Seperti halnya kekuatan quirk jet milik Grand Torino Akan tetapi dengan bantuan one for all Maka quirk Float milik Nana Shimura ini Telah menguat dan menjadi quirk Dengan kemampuan bermanufur sampai ke tingkat super Nah deku sebagai pengguna terakhirnya Menggunakan quirk Float ini dengan sangat mudah Yakni dengan cara mengapung ke udara Kemudian tinggal dibantu dengan one for all Dan Black Wave untuk bermanufur Quirk ini pertama kali deku aktifkan di Ark Paranormal Liberation Jadi nanti di salah satu episode di season ke-6 ini Akan diperlihatkan kekuatan dari quirk Float Quirk Smoke Screen Smoke Screen atau tabir asap adalah quirk dari pewaris ke-6 one for all Atau lebih kita kenal sebagai N Smoke Screen adalah quirk yang memungkinkan penggunanya Untuk menciptakan tabir asap yang sangat tebal untuk mengelabui lawan Cara pengaktifan smoke screen juga sangat mudah Yakni deku sebagai pengguna barunya Bakal mengeluarkan asap dari pori-pori kulitnya Asap yang dihasilkan tidak diketahui sampai mana batas kapasitasnya Namun karena smoke screen sudah bercampur dengan one for all Maka tentunya kemampuan menghasilkan asap milik smoke screen ini Jauh lebih powerful ketimbang smoke screen saat sebelum menyatu dengan one for all Quirk ini diberikan oleh N ke deku pada saat art tak terus escape Tepatnya pada saat deku bertarung kembali untuk kedua kalinya dengan muskular Dan di saat itulah quirk smoke screen pertama kali digunakan Quirk Black Wave Quirk Black Wave atau cambuk hitam adalah quirk milik Daiguro Banjo Atau pewaris ke-5 one for all Quirk ini sekilas memiliki kemeripan seperti simbiot venom Tapi pada dasarnya quirk ini digunakan oleh Banjo Untuk mengikat dan bergelantungan di gedung-gedung perkotaan Dari semua quirk yang ada dalam inti one for all Quirk Black Wave adalah quirk yang paling sering deku gunakan Sebab quirk Black Wave memiliki sifat yang sangat fungsional Yakni dapat digunakan dengan berbagai hal Seperti menjadi tali, tameng, dan lain sebagainya Awalnya deku menggunakan quirk ini dengan cukup rumit Sebab Black Wave ini sangat mudah terpengaruh dengan emosi penggunanya Semakin marah maka semakin tak terkendali quirk Black Wave Namun lambat laun deku bisa menguasai quirk Black Wave ini Quirk Black Wave adalah quirk pertama yang diwariskan ke deku Sebab Banjo sebagai pemilik aslinya Merasa bahwa deku adalah pewaris yang sangat layak So maka dari itu di art kelas A versus kelas B Quirk ini akhirnya bangkit Quirk Danger Sense Danger Sense adalah quirk milik Shinomori Hikage Quirk dari pewaris ke-4 ini memiliki fungsi Untuk mendeteksi bahaya yang akan datang pada penggunanya Lebih jelasnya Danger Sense memiliki kemampuan untuk mendeteksi potensi ancaman berbahaya di area sekitarnya Sehingga memberi Shinomori dan deku sebagai penggunanya untuk melakukan antisipasi sebelum bahaya itu tiba Bisa dibilang quirk ini seperti kembun Songkohaki atau juga Spider Sense milik Spider-Man Tidak diketahui banyak mengenai quirk Danger Sense semasa dipegang oleh Shinomori Tapi yang jelas quirk ini semakin kuat saat puluhan tahun dikristalkan dalam One for All Nah hebatnya Shinomori Hikage tidak tewas di tangan Alphor One seperti pewaris-pewaris One for All lainnya Melainkan meninggal oleh sebab umur Sehingga dengan begitu, Shinomori sebagai pengguna Danger Sense Bisa meningkatkan kemampuan Danger Sense yang dia gabungkan dengan kekuatan One for All Quirk ini pertama kali muncul di Ark Paranormal Liberation pula Dan muncul saat deku melihat Bakugo ditusuk di depan matanya oleh Segaraki Quirk Fajin Fajin adalah quirk milik pewaris ketiga One for All Quirk ini memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menimbun energi kinetik dengan sebanyak mungkin Yang kemudian dapat penggunanya gunakan untuk mendapatkan ledakan energi kecepatan dan kekuatan yang eksplosif Quirk ini bisa dibilang seperti trigger bagi quirk-quirk lain Dimana Fajin akan menambah kekuatan dari quirk lain yang bahkan sebelumnya sudah bercampur dengan One for All Deku juga menggunakan Fajin ini untuk meningkatkan quirk One for All yang masih sebatas 45% Sehingga tercipta teknik Vox 100% yang kekuatannya seterah dengan One for All 100% Pewaris ketiga sebagai pengguna quirk Fajin ini diketahui menggunakan quirk Fajin untuk meningkatkan kemampuan beladirinya Sebab quirk Fajin ini konsepnya mengambil dari salah satu teknik beladiri Cina Sehingga quirk ini bisa dibilang seperti kekuatan Chi Super yang mampu memperkuat teknik beladiri penggunanya Sehingga tak heran Deku sebagai pengguna barunya seringkali memberikan serangan yang bertubi-tubi dengan memakai quirk Fajin By the way, quirk ini pertama kali diberikan saat di Ark Villain Hunt Tepatnya saat Deku bertarung dengan Lady Nagan Quirk Gershift Gershift atau perpindahan gigi adalah quirk milik pewaris kedua Quirk ini tergolong sebagai quirk yang baru diperkenalkan akhir-akhir ini Sebab pertama kali diperlihatkan pada chapter 368 Tidak banyak yang diketahui soal quirk ini Namun yang jelas kekuatan dari Gershift adalah mampu mengubah kecepatan benda apapun yang disentuhnya Dan kemudian dapat berakselerasi melalui ruang Kemampuan Gershift ini mampu mengubah kecepatan perpindahan suatu benda Bahkan sampai mengabaikan hukum inersia Quirk ini konsepnya sama persis dengan perpindahan gigi pada kendaraan Mulai dari low gear, netral, second gear, third gear, top gear, dan diakhiri dengan overdrive Semakin tinggi tingkatan gear yang diaktifkan Maka kecepatan benda dan tubuh penggunanya akan semakin cepat Mungkin kalau disandingkan dengan quirk engine Quirk Gershift ini jauh lebih cepat Tapi sekali lagi tidak banyak informasi soal quirk Gershift ini Sekarang kita masuk ke segmen terakhir Yakni One for All Murni One for All Murni yang saya maksud disini Quirk Gershift adalah quirk One for All yang pewaris pertama atau sigaraki Yoichi miliki Lantas apa yang unik dari quirk One for All milik Yoichi? Nah quirk One for All milik Yoichi lah yang menjadi titik awal dari kekuatan hebat One for All sampai 9 generasi Quirk One for All milik Yoichi ini tercipta dari penggabungan dua quirk berbeda Yakni quirk pewarisan milik Yoichi dan quirk power stockpiling yang diberikan oleh Alpha One Quirk pewarisan adalah quirk yang konsepnya sama dengan quirk Alpha One Sebab Yoichi adalah saudara kandung dari Alpha One sehingga quirknya identik satu sama lain Quirk pewarisan diketahui adalah quirk lemah yang hanya mampu mewariskan sesuatu yang Yoichi punya Entah itu penyakit atau lain sebagainya Tapi kemudian Alpha One memberikan Yoichi quirk power stockpiling Yakni quirk yang mampu menimbun kekuatan Quirk power stockpiling adalah bukti dari kasih sayang Alpha One terhadap Yoichi Karena dulunya Alpha One tak tega bila adiknya quirk les dan sakit-sakitan So maka dari itu Alpha One memberi Yoichi power stockpiling untuk menambah kekuatan fisik Yoichi Tapi ya Alpha One salah besar Yoichi ternyata memiliki quirk selama ini Dan bahkan quirknya sama konsepnya dengan quirk Alpha One So maka dari itu Yoichi menggabungkan quirk pewarisan dan quirk power stockpiling Sehingga lahirlah quirk baru yaitu One for All Yakni quirk yang menurut Alpha One sebagai quirk yang mampu menghancurkan apapun Iya menghancurkan apapun itu Sehingga tak heran Olmec dulunya sampai membawa dirinya dengan One for All menjadi pahlawan umur 1 Jepang So ada 6 quirk sebenarnya Tapi saya memasukkan One for All Yoichi untuk memperkenalkan ke teman-teman Kalau One for All pada dasarnya tercipta dari quirk lain pula Jadi mungkin untuk profil satu persatu pewaris One for All akan dibahas di lain waktu Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggap upload yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Sub indo by broth3rmax